selamat sejahtera semuanya kembali lagi di channel kikini disini aku minta maaf dah lama tak buat video sebab kesembokan aku juga lah, aku pun sibuk dengan urusan aku sendiri, setelah itu aku tak sempat juga nama video itu ada kucing aku, tidak tidur kali ini aku nak buat tutorial cara tukar air filter Y15ZR ini aku baru-baru aja beli ini yang ori set harga dekat set tadi aku beli Rp28 jadi ya, coba kita buka sepatutnya air filter ini dia ditukar setiap Rp10,000 tapi aku sekarang baru tukar air filter aku sekarang sudah Rp18,000 aku sudah melebihi lah ini dia di depan aku rasa dia sama aja dengan yang original ok kita buka kita buka ini ini oke tak suka sangat nak tukai ini dia ini dia dia masih bersih jadi, cara dia tukar senang pertama, buka allen screw ini satu, satu sini satu, juga dekat sini, oke buka dekat yang sini, guna allen key aku tak pasti ukuran berapa tapi kita buka, jom pastikan engine korang mati jangan buka air filter masa engine hidup, tidak boleh dia tidak boleh oke kalau dah lepas dua-dua screw itu ini buka oke, lepas itu ini tutup jangan tutup dulu lepas itu korang slowly pelan-pelan buka lele oke oke ini ini oke ini ada clip dia, suatu hati nah tuh, udah clip buka ini buka oke nah buka tuh aduh kunci moto kat dalam rumah oke, slowly buka nah, macam tuh oke ini simpan lepas korang dah buka yang depan tuh ambil seat buka jadi kat sini ada satu tube besi korang just angkat angkat nih, kursi ini angkat kan ini angkat kursi sikit lepas itu korang goyang-goyangkan nah, tarik besinya aja ini nah, ini tolak sebelah angkat sikit supaya dia tak ketat dan nah, keluar oke udah, keluar simpul aja oke, benda ini korang cabut dulu oke, aku punya dah longga yang ini yang ini yang ini dan juga yang ini oke kita buka oke, so lepas korang buka nut yang dekat sini 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 dan juga sini korang buka lagi screw ini ini yang sini yang sini dan yang sini oke jem tu bu up 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 selamat menikmati ya payah juga buka air filter ini sesak dah lepas itu korang tarik ke atas slow slow wiggle wiggle empty sudah astagfirullah kotor ini dia filter aku yang dulu kotor dengan yang baru jauh beza dah sini kan tarik ke atas tarik macam ini tarik ke atas ok dah tarik tu ambil yang baru pastikan dia sama dia ada design dia ni ok ada design dia ni pattern dia masukkan dia sepatutnya dia tight ok dah lepas tu korang masukkan lagi lah dan pasang lagi balik skru semuanya ok tenang je tak susah ok kita pasang balik skru dia kalau nak pasangkan skru ni pastikan korang masuk korang ketatkan sini lepas tu korang ketat yang bagian sini dia macam bersilang supaya tekanan yang diletakkan kepada kepada kotak ni dia sesekata ataupun sama tekanan dia kalau korang letak macam ni macam ni dulu nanti takut dia sebelah sini je yang ketat sebelah sini tak begitu ketat jadi yang kita ketatkan secara bersilang ok jadi macam ni takut 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 Oke, skru phillips sudah masuk semua Lepas itu, kita masukkan lagi skru nut yang ini Ketempat yang lebih besar Yang ini, yang ini, yang ini Sekali lagi, ketatkan secara bersilang Supaya tekanan yang ditekankan sini, dia sekata ataupun dia sama Oke, dah pasang Tadi aku ada skru yang jatuh dalam Sudah jatuh lepas terselit dekat bagian dalam itu Alhamdulillah, aku dapat keluarkanlah Tanpa membuka-buka semua bodi dia lagi Sekarang, kita nak pasang seat dia macam biasa Kita pasang dulu seat dia Ini tadi kita bukakan Kita letak seat dia dulu Macam ni Ni Macam ni Lepas tu masukkan Dah masuk Sekarang, kita nak pasang yang ini Saya pasang ini senang je Pastikan yang ini rata Lepas tu yang ini, korang kepakkan besar-besar sikit Pergi ke bawah Ok, lepas tu buka lagi Seat Apa, seat Make sure So slow, relax je Ataupun Caraku macam ni Lepas tu Orang tekan je Tekan je sini Nanti dia akan masuk sendiri Ni sini juga Ok Just tekan je Ok Nah, udah tekan semua kan Ok, udah Pastikan tekan semua Pastikan dia ketat Lepas tu lagi longga Ok Kalau udah tuh Pasang balik Skru Skru allen dia Ok, dan Siap Ok guys Itu saja So, aku harap video ini bermanfaat Ok, dan Sekali lagi Sekian-Lima kasih telah menonton Dan Apa persoalan Boleh ditanya ke bawah Ke persoalan yang ini Nah ya So, sekali lagi Terima kasih telah menonton Dan jika kalian semua Enjoy video ini Korang boleh klik like button Di bawah Kongsikan pada video ini Kepada rakan-rakan kalian semua Dan juga subscribe Kucingan Kiki Daily Kalau korang belum subscribe Subscribe sekarang Supaya korang boleh Melihat konten-konten yang menarik Dalam video berikutnya Ok, so Aku Kiki Sampai jumpa lagi semuanya Di video berikutnya Dan Kucing aku Guning Bye-bye Annyeong Sub indo by broth3rmax